Seminggu masa kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Republik Indonesia mencatat pelanggaran protokol kesehatan di 40 kabupaten kota dari 177 daerah penyelenggara. Perludem pun menganggap kampanye dengan batasan masih sulit dilakukan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan internet. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz-Edward Siregar menyampaikan ada 70 surat peringatan tertulis kepada pelanggar protokol kesehatan saat kampanye di 40 kabupaten kota penyelenggara Pilkada 2020. Daerah tersebut diantaranya Tabanan, Tangerang Selatan, Depok, Pangandaran, Indramayu, Purbalinga, Surakarta, dan sebagainya. Bawaslu telah membubarkan 48 kegiatan yang melanggar kesehatan yang terjadi di 27 kabupaten kota. Sampai dengan satu minggu dengan kampanye, Bawaslu telah mengeluarkan 70 surat peringatan tertulis terhadap paslon yang melanggar protokol kesehatan. 70 surat tersebut dikeluarkan oleh 40 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada. Dan juga Bawaslu bersama dengan kepolisian telah membubarkan 48 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Anggota Perludem menurut Amalia menyampaikan tingkat terpaparnya COVID-19 saat Pilkada dianggap sebagai kelas terbaru. Selama Pilkada dirinya pun mendapatkan enam kandidat calon kepala daerah meninggal akibat terpapar COVID-19, yang terdiri dari satu bakal calon, empat pejabat kepala daerah, dan satu calon kepala daerah. Perludem menilai, sanksi yang tepat bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye adalah diskualifikasi, karena dianggap membahayakan keselamatan masyarakat. Makanya kalau dari Perludem sebetulnya kita butuh ada sanksi yang lebih tegas, seperti salah satunya diskualifikasi. Memang sebetulnya kita jengah juga mas kalau apa-apa didiskualifikasi begitu ya, tetapi ini pertaruhannya adalah kesehatan publik yang memang harus sama-sama kita jaga. Jadi bukan didiskualifikasi karena membahayakan demokrasi, tetapi membahayakan kesehatan publik. Ada empat komponen terkait kampanye yang ditegaskan dalam PKPU 13 tahun 2020, yakni pertemuan terbatas maksimal 50 orang, gunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan menyiapkan peralatan sanitasi. Berdasarkan hasil riset indikator, 61 koresponden menginginkan kampanye terbuka. Metode kampanye terbuka saat ini yang masih tinggi peminat, yakni baliho, spanduk, dialog berita, dan berita online. Sedangkan media sosial memiliki skor di bawah 6 persen.